Assalamualaikum, hai semua, welcome back to the Popples Kitchen Saya mau kasih resep masak simple dan enak berbahan dasar sosis sapi Masak sosis asam manis ini udah cukup buat lauk makan, gak perlu tambahan lauk lain lagi loh mams Karena rasanya udah bener-bener komplit Sausnya itu lezat banget mams, cukup dikasih tambahan nasi hangat aja udah bikin perut kita bahagia Kalau gak percaya cobain aja di resepnya, jangan lupa perhatikan step by stepnya ya mams supaya ricooknya sukses Oke, selamat menonton tayangannya Langkah pertama siapkan 15 buah sosis sapi dan iris-iris kayak gini Jangan terlalu tipis ya mams, ngirisnya biar lebih berasa dagingnya Sosisnya bisa sosis mentah, bisa juga sosis yang udah siap makan Sekarang kita bikin sausnya dulu ya mams Ini ada saus sambal, saya pakai merek 2 belibis Begitupun dengan saus tomatnya, pakai yang merek yang sama ya Jadi kalau mau rasanya otentik sama dengan resep yang saya pakai Sausnya harus merek yang sama juga ya mams Takaran saus sambalnya cukup 3 sendok makan aja Dan saus tomatnya 1 sendok makan Karena nanti saya mau tambahkan irisan buah tomat asli Oke, bahan berikutnya saya pakai 1 sendok makan saus tiram Jadi saus tiramnya jangan banyak-banyak ya mams Karena ini judulnya saus asam manis Jadi harus lebih menonjol rasa asam manisnya ya mams Bukan rasa saus tiramnya Selanjutnya saya pakai 1 sendok teh kecap inggris Ini sendok takarnya untuk setengah juga ya Jadi saya pakai 2 kali ya Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh kayu manis bubuk Berikutnya tuangkan 1 cup air putih Ini sekitar 160 ml Jadi biar lebih praktis dan efektif Meracik sausnya sebelum kompornya lah ya mams Selanjutnya tambahkan 1,5 sendok makan gula pasir Karena ini saus asam manis Jadi rasa manisnya harus benar-benar berasa ya mams Selanjutnya tambahkan setengah sendok makan kecap asin Kalau kurang asin bisa tambah setengah sendok makan lagi Nah ini irisan tomat merah Saya pakai 2 buah tomat ya mams Jadi cita rasa asamnya makin kuat Dengan menambahkan 2 buah tomat asli ini Oke udah selesai ya Bahan-bahannya tinggal dimasak aja Sebelum sausnya dimasak Kita goreng dulu sosisnya ya mams Jadi meskipun pakai sosis siap makan Tetap harus digoreng dulu Supaya rasanya lebih gurih Dan gak benyek pada waktu dicampurkan dengan sausnya nanti Kalau gak digoreng dulu Nanti bisa lembek dan patah-patah Saya juga menambahkan tempe untuk campuran masakan ini ya mams Ini tempenya yang udah diremas-remas kayak gini Takarannya sekitar 3 irisan Kalau kita bikin tempe goreng tepung Jadi gak perlu banyak-banyak ya mams Ini tempenya sama kayak sosis tadi Digoreng Agak sedikit kering ya Tapi jangan terlalu kering Langkah selanjutnya saya akan masak sausnya ya mams Pertama-tama tumiskan dulu 3 siung bawang putih Yang udah dicincang Ditumisnya ini dengan 1 sendok makan margarin Jadi jangan pakai minyak ya mams Biar lebih gurih Tumis hingga matang Tercium bau harum minyak bawang Lalu tuangkan Racikan saus mentahnya Aduk perlahan dan tutup Biarkan mendidih Nah ini udah mendidih ya mams Aduk sebentar biar gak mengerak bawahnya Lalu tutup kembali Biarkan hingga sausnya lebih mengental Tapi jangan terlalu kental juga ya Nanti hasil masakannya jadi kering Cukup sampai kuah sausnya ini Lebih menyusut aja Setelah kuah sausnya lebih menyusut Sekarang masukkan wortel Ini wortelnya dipotong kecil-kecil Bentuk dadu ya mams Cukup dari 1 buah wortel Ukuran sedang Tambahkan juga jagung muda Yang diiris-iris kayak gini Jagungnya cukup 5 buah aja ya mams Untuk menambah khas cita rasa masakannya Saya juga menambahkan 2 buah tahu putih Tahu putihnya ini tawar ya Yang dipotong-potong dadu besar kayak gini Jadi tahunya jangan digoreng ya mams Karena nanti rasanya jadi lain Oke sekarang masukkan bahan pokoknya Yaitu sosis goreng Ini sosisnya gurih banget Jadi pas dipadukan dengan saus asam manis Rasanya luar biasa non-jok mams Oh iya buat para penyuka pedas Bisa menambahkan 20-30 cabai rawit hijau utuh ya Cabainya jangan diiris-iris Biar bisa dimakan juga sama yang gak suka pedas Penambahan cabai rawit hijau ini Selain juga mempercantik tampilannya Jadi kelihatan lebih seger Juga bisa menambah selera makan Bagi para penyuka penegas Oke udah matang nih mams Masakan kita Sosis goreng saus asam manis Masakan enak Teman nasi hangat kita hari ini Kalau kalian suka dengan masakannya Silahkan di-cook ya mams Insya Allah rasanya gak mengecewakan Asal step by stepnya diikuti dengan benar Wow ngeliat tampilannya aja udah ngiler Ini moist banget ya Sausnya gak kering Wanginya sedep banget mams Apalagi tadi tumisnya pake margarin Margarin itu sangat cocok dipakai Buat tumisan mams Karena bisa menambah lezat pada masakan kita Oke deh mams Karena infonya udah sampai semua Sekarang saya pamit dulu ya Semoga kalian suka Semoga bermanfaat juga buat semuanya Terima kasih atas dukungan dari semuanya ya Khususnya para pecinta kuliner Dimanapun berada yang selalu setia Menanti update video-video terbaru Dari The Popals Kitchen Sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh